Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Kamal Nah, kali ini saya sedang berada di tempatnya Bang Bari Betul-betul sudah ada Bang Bari di samping saya Nah, sebelumnya saya sudah penonton video ya Di kiosnya Bang Bari ya Yang satu lagi ya Di sana ada banyak teman-teman hias sama Gonema Nah, di sini ada banyak sekali sansifera Seperti yang teman-teman di belakang saya Dan saya mau coba untuk mengenal lebih dekat lagi Bang Bari Dari jenisnya, harganya, sama cara memperbanyaknya Buat teman-teman yang baru datang atau yang belum subscribe Jangan lupa untuk dukung terus channel ini Agar saya lebih bersemangat lagi dalam membuat video Dan jangan lupa untuk aktifkan notifikasinya Supaya teman-teman bisa terus update Jika ada video-video terbaru dari saya Oke, ikuti terus ya videonya Let's go Nah, Bang Bari Ini kan ada banyak ya untuk koleksiannya ya Sansifera Nah, kita coba mulai dari mana dulu nih Nah, ini sansifera apa nih Bang Ini namanya sansifera hybrid tower Hybrid tower Ini sansifera hybrid tower teman-teman Dia ini hybrid hasil dari pesilangan ya Bang Hasil dari pesilangan Hasil dari pesilangan Untuk hybrid tower nih Bang Yang saya pakai ini Kisar harganya berapa Untuk ukuran seperti ini Tingginya 7 centian lah kurang lebih ya 7 centian ya Ini kita bandar harga 150an 150 ribu 150 ribuan Teman-teman, sansifera Untuk ukuran yang seperti ini ya Ini sekitar 7 centi ya Harganya 150 ribu 150 ribu Hybrid tower Hybrid tower Yang ini yang kecil sama Bang Sama, ini juga tower juga Tower juga Dijual yang kecil Dijual juga Bang Berapa kan untuk yang kecil ya Bang Kalau ukuran yang kecil ini Paling tingginya sekitar 5 centian ya Bang 5 centian Paling ini kita bandar harga 75 ribuan Bang 75 ribu 75 ribuan Nah ini yang kecil 75 ribu ya teman-teman Buat teman-teman nih Jika ada yang berminat Untuk hybrid tower Ini ada ukuran yang Sedang ya Sekitar 7 centi Ada yang kecilnya nih Sekitar 5 centi ya Di Bang Bari Kemudian lanjut di Bang Bari ya Kita Lihat sansifera yang lainnya Apa lagi ini Bang Ada jenis pagoda Bang Pagoda yang mana Bang Bari Oh ini Hampir sama ya Bang Cuma warnanya aja ya berbeda Warnanya dia agak silver ya Kayaknya ya Lalu yang hybrid tower Hijau ya Ini pagoda teman-teman Pagoda Untuk ukuran seperti ini Bang Bari Berapa kisaran harganya Untuk pagoda saya bandol harga 150an Bang ya 150 ribu Untuk ukuran 10 centi Untuk ukuran 10 centi Untuk ukuran 10 centi ya 150 ribu teman-teman Bunganya remaja ya Remaja ya Yang ini agak besaran ya Nah ini agak besaran teman-teman Ini berapa nih Bang Bari yang agak besaran Agak besaran ini Sekitar 12 centi ya 12 centi Kita bandol harga 250an 250 ribu Nah ini agak besaran Teman-teman 12 centi Kurang lebih tingginya Harganya 250 ribuan ya Pagoda 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 juga ya Dia hybrid juga ya Hybrid juga Yang ini dijual Bang Ini dijual juga Bang Ini the Bersar ya Ini yang sebutnya Untuk dewasa ini Berapa ini Bang Yang ini kita bantol harga 500 ribu 500 ribu Pagoda Pagoda Hybrid pagoda Hybrid pagoda Tingginya 20 centian 500 ribu ya 500 ribu teman-teman ini Tingginya kurang lebih 20 centi 20 centi 20 centi Nah ini kalau silat kan Banyak nih Bang Untuk Sasi nih pada Pake pasir Malang ya Selain pasir Malang nih Medianya apalagi Bang Bari Kita pakai ini medianya Pasir Malang Kita campur sama sekam bakar Sekam bakar Sekam mentah Sekam mentah Sama perlit Sama perlit Itu bisa langsung dipakai Bang Bisa langsung dipakai Mungkin yang belum tau perlit Yaitu Sama dengan pasir Malang Cuma di warnanya putih ya Biar poros ya Jadi air itu biar turun teman-teman Kebetulan ini lagi Gak ada ya perlitnya ya Perlitnya lagi kosong Nah Bang Bari Ini yang dibawa saya nih Bibitan apa nih Ini bibitan pagoda juga Bang Bibitan pagoda juga nih Anakannya nih Bang nih Wow teman-teman banyak banget nih Bibitan pagoda nih Ini hasil dari stake daun Bang Hasil dari stake daun Iya Maksudnya stake daun itu gimana Bang Ini cara memudidayakannya Dengan cara stake daun Stake daun Misalnya nih Ini kan pagoda nih Iya Nah misalnya nih di apa ini Ini dicabut Di protol aja nih Di protol Seperti apa Bang Bari Nah ini yang udah jadi nih Bang nih Nih udah jadi Oh nih daunnya nih tadinya nih Di protolin Ditanem Ini hasilnya ya Itu hasilnya Berarti dia ditancepin aja ya Bang Gak ada akar ya Gak ada Cuma daun aja Cuma daun aja ya Cuman kalau baru merotol Kita langsung tanem Bang Kita tunggu dulu Misalkan 3 hari gitu ya Bisa kita protolin nih Kita protolin Jangan langsung ditanem Jangan ditanem Tunggu 3 hari Di apain dulu tuh Kita jaminin aja dulu Oh dimin dulu Maksudnya kalau 3 hari baru kita tanem Set 3 hari baru tanem Baru tanem Biar mencegah kebusukan juga Biar mencegah kebusukan Jadi lebih cepat dia keluar belakang Oh itu buat mancing akar Biar lebih cepat Iya Nah itu teman-teman ya Ini ilmu nih buat kita Jadi buat teman-teman yang punya saksi Atau yang ingin disansi Dan ingin berbanyaknya Itu ditrotol Kita protolin ya Bang Daunnya Tinggal ditucupin aja Nanti dikeluar Anak Nah teman-teman Ini kita lanjut Udah mulai malam ya Bang Karena tadi saya datang Ke tempatnya memari Udah agak sore Memang Nah ini karena masih banyak lagi Untuk jenis tanaman yang ada disini Jadi kita lanjut aja Biar teman-teman juga bisa menikmati Pindahan tanaman Di malam hari Karena saya juga baru ini Untuk buat video Bang Pada malam hari Bang Sebenernya sih dari sore tadi ya Karena waktunya anggap keburu Kita lanjut Nah kalau ini Sansi Pera apa Bang Mari Ini namanya jenis hybrid Nalika Namanya Nalika Nah ini Sansi Pera Jenis hybrid Nama ID-nya Nalika Untuk harga berapa Bang Mari Ini untuk ukuran seperti ini Kita bantuan harga 125 125 ribu ya Hybrid Nalika teman-teman Lanjut ada apa lagi Bang Mari Kita juga ada hybrid Maya Bang Hybrid Maya Hybrid Maya Nih teman-teman nih Hybrid Maya Hybrid Maya Bang Mari Untuk ukuran seperti ini Berapa Itu kita bantuan Haga 100 ribu 100 ribu Untuk ukuran seperti ini 100 ribu teman-teman ya Hybrid Maya Oke Apa lagi Ada hybrid namanya Sweet Celery Sweet Celery Wow teman-teman Ternyata di Bang Mari Ini ada banyak sekali Sansi Pera Hybrid ya Hybrid itu kan Untuk kategori yang Kelas-kelas lumayan ya Bang Ya lumayan ya itu Karena dia dari hasil Silangan Silangan ya Ini hybrid Seliri teman-teman Bang Ini kan kalau saya lihat Ini ada Anaknya ya Ini awalnya ini Yang mana Bang Memang ini indukan Terus keluar anak Atau dari stake daun Atau gimana Ini kan induknya nih Bang Ini induknya Nah ini anaknya nih Jadi saya nggak pakai Matin pucuk Oh nggak pakai matin pucuk Ini beranak dengan sendirinya Biasanya kalau untuk jenis hybrid Memang dia Cepat Bang Untuk beranaknya Kalau jenis hybrid Cepat Untuk beranak cepat Tanpa matin pucuk Nah buat teman-teman yang Mungkin baru datang ya Atau yang belum tahu Matin pucuk itu Dia Ini bagian pucuknya Dicabut ya Bang Dimatikan Nanti dia bakal keluar Anak ya Bang Keluar anak Jadi tuh Menurut saya Cara yang mudah banget ya Bang Tinggal dicabut aja Bisa makin tangan aja Langsung ya Bisa Hybrid celery Ini udah ada anaknya 2 Lalu dijual berapa Kisar harganya Ini sekitar 150 ribu 150 ribu teman-teman Udah ada anaknya 2 ya Oke lanjut Bang Kita juga ada Hybrid Bella Kaliladicam Hybrid Bella Kaliladicam Bella Kaliladicam Namanya cantik juga ya Bang Ini berapa ini Bang Itu kita bantun Harga 250 250 ribu Agak lebih mahal ya Bang Iya jadi daunnya aja silver Daunnya silver ya Oh Soalnya tadi yang lain itu Banyakan hijau ya Ini dia silver teman-teman Dan untuk ukuran seperti ini Yang saya pegang 250 ribu Hybrid ya Hybrid Bella Kaliladicam Oke lanjut Apalagi Bang Samurai 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 Dua ini teman-teman Dia agak unik nih Untuk daunnya ya Jadi parigata ini ya Parigata teman-teman Kalau untuk harga berapa nih Bang Itu kita bantun 150 ribu 150 ribu 150 ribu teman-teman nih Lanjut Bang Bari Ada apalagi Bang Kita juga ada jenis Pingwin Pengwin Sulata Pingwin Pingwin Sulata Sulata Pingwin Sulata Nah kalau saya dengar untuk Pingwin itu Harganya lumayan ya Bang Lumayan Bang Lumayan Bagaimana Ukuran besar Benar Sama corak Dari warna parigatanya Ukuran besarnya Corak parigatanya Dan ini banyak yang dicari juga Bang Barang juga gak banyak ya Nah ini teman-teman nih Pingwin Sulata Ini parigata ya Amazing guys Ini banyak dicari nih Pingwin parigata Berapa untuk sebesar ini Bang Harganya Kalau untuk sebesar ini Kita bantun harga 20 juta Bang Wow 20 juta 20 juta guys Amazing Harganya lumayan ya Harganya lumayan Bang Ya Karena Sudah besar Dan Corak parnanya juga kan Bagus tuh rapis Corak Ladi corak parigatanya ya Jadi semua dapet Bang Cantik banget teman-teman nih Kalau untuk anakannya ada gak Bang Anak-anak kebetulan kita juga baru nginduk ini Bang ya Jadi anaknya memang masih belum siap untuk dipanen ya Belum siap untuk dipanen Maksudnya itu gimana Belum siap untuk dipanen Ya karena ini kan masih kecil Bang nih Oh ini anaknya Ini indukannya Ini indukannya Ini indukannya Ini anaknya Nah ini tadi yang dibilang Bang Mari ya Salah satu yang dimantin pucuknya ya Untuk keluar anak Dan ini di keluar anaknya teman-teman nih Sudah keluar Ini belum bisa dipanen ya Belum bisa dipanen Yang udah bisa dipanen ada Yang dipanen belum ada Bang Belum ada Tapi ini dijual gak nih Kalau ini kita belum jual dulu Bang Belum dijual teman-teman nih Masih kecil ya Kalau ada penonton yang pengen Masih gak mau dilepas Belum dulu Kalau untuk ukurannya kayak gitu Masih kecil Masih kecil ya Belum layak untuk jual Belum layak Kan bisa dibesari nanti Karena menonton suka Bang Membeli tanaman hias Yang dari kecil Karena dia punya kepuasan tersendiri Dari perkembangannya Dan dari harganya yang miring Bang Jadi buat teman-teman Yang tertarik Untuk membeli Sansi pera penguini Yang hidupkan Bisa dirayu Bang Bari ya Bisa ya Bang Digoda aja Lanjut Bang Ada apa lagi Bang Ini kita ada boncel Bang Boncel ya Ada teman-teman sorry ya Kalau memang agak gelap Untuk gambarnya Memang ini keputusan waktu Dan cahaya Kita lanjut aja Ini boncel Ini boncel Bang Boncel Ini di parigata Bukan Bang Parigata Parigata Tapi kalau dia agak blank Yang disininya Keluar Yang disini belum ya Nah itulah Bang Kalau boncel Memang begitu Bang Jadi jadi menghasilkan Parigata yang bagus ya Untuk disini Misalkan coraknya nih Disini misalkan hijau Ia sulit memang Bang Ia sulit ya Itulah susahnya boncel Susahnya boncel disitu ya Jadi gak full ya Enggak full Ada juga sih memangnya Ada yang full Nah nanti kita lihat yang full ya teman-teman Ini kalau teman-teman lihat ya Jadi untuk parigatanya ini Dia keluar Sebelah kanan Sebelah kirinya ini dia Masih hijau ya Tapi di belakangnya Ini ya Full hijau ya Iya makanya sengaja ini kita buat indukan Bang Sengaja berindukan Iya biar menghasilkan nanti keturunan Lebih bagus lagi parikatnya Hmm Iya 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 Nah teman-teman ini menurut saya ya Sansi PD ini merupakan tantangan yang unik dan menarik ya Untuk kita koleksi Saya sendiripun sudah mulai Membeli sansi Untuk di koleksi di rumah Karena kita akan gak tau ya Kedepannya ini bakal Guming atau enggak ya Bang Tapi kalau memang kita suka Ya kita beli Bukan karena booming ya Jadi kita beli tanaman Karena kita cinta Atau karena kita suka Oke lanjut Bang Bari Apalagi ini Saya kasih ujit nih Bang Yang besarnya Yang besarnya Kita lihat yang besarnya teman-teman Nah ini besarnya ya Ini ukuran jumbo nih Bang Ini ukuran jumbo Wow guys Jumbo nih boncel Cantik banget ya Boncel Ini untuk jumbo Bang Dan saya lihat Ini Parigatanya udah hampir Semuanya ya Semua daun ya Berapa untuk hasil harganya Bang Untuk harganya ini Kita bantu harga 2 juta Bang 2 juta 2 juta 2 juta teman-teman nih Parigata predator Maksudnya gimana kalau predator Kalau predator itu kan dia parigatanya kuning Bang ya Parigatanya kuning Parigatanya kuning Makanya disebut predator Kalau yang krem Yang tren Biasa ya Dia disebut boncel parigata biasa lah Kalau yang krem Yang krem yang biasa Yang krem ada gak seperti apa Ada Yang kayak gimana Nah ini coba ditaruh dulu Teman-teman ini Untuk si pera boncel Yang parigatanya ini Maksudnya predator ya Predator itu tadi Yang abang bilang itu Yang parigatanya warna kuning Warna kuning ya Nah ada juga yang krem ya Yang krem seperti apa Bang Ini yang krem Nah ini yang krem ya Kalau saya yang awam nih Bang Beda dimana sih Bang Yang krem sama yang Bedanya di warna aja Bang Maksudnya Warna parigatanya tuh Dia agak putih ya Agak putih ya Bentar teman-teman nih Dia nih yang krem Untuk warna parigatanya ya Dia agak putih Agak putih Kalau tadi yang predator kuning ya Yang predator Kalau untuk harganya Bang Berapa kisar harganya Kalau untuk ini kan induk anak Kita bandung Agak 200 ribuan Bang Induk anak 200 ribu Ini deh indukan Udah ada anaknya teman-teman 200 ribuan ya Kalau seandainya nih Saya beli atau teman-teman beli nih Yang indukan Nah ini kisaran berapa lama Biar bisa divisa nih Dari induknya nih Bang Kalau untuk ini kita Kalau mau pisah paling nunggu Satu bulan lagi lah Bang Satu bulan lagi Satu bulan lagi Seperti apa ukurannya Nah ini teman-teman Ini Untuk boncel ya Yang udah Satu bulan Seandainya dipisah Dari indukan ya Bang Nah jadi buat teman-teman Seandainya mau beli Sansi pereng indukan Ini jenis boncel ya Boncel Parigata Krem ya Kan udah ada anaknya nih Seandainya Teman-teman beli Nanti Pas udah sebulan Seperti ini dia Udah bisa dipisah ya Udah bisa dipisah Bang Nah kalau untuk yang Anakan nih Bang Bari Kisaran harganya berapa ini Ini kita bantul Harga 100 ribu Bang 100 ribu 100 ribu Dijual tapi ya Dijual Nah jadi buat teman-teman ini Tinggal pilih ya Mau beli Sansi pereng indukan Udah ada Anaknya nih 200 ribu Dan ini yang anakannya 100 ribu ya Nah lanjut Ada apa lagi Bang Bari Ini juga kita ada jenis boncel Bang Boncel Boncel black namanya Bang nih Oh boncel black Boncel black Jauh warnanya agak gelap ya Hijaunya Agak gelap Agak gelap Beda sama yang biasa Boncel biasa ya seperti apa Bang Tadi kan parigata semua tuh Oh itu yang biasa Ini yang hijau teman-teman Untuk boncel Ya Kalau yang hijau nih Berapa seperti ini harganya Ini kan kita induk anak Bang Induk anak Harga Kalau yang untuk hijauan 200 ribuan Bang Untuk yang hijau nih Induk anak Sebesar ini 200 ribu Nah ini yang black Black Berapa kisar harganya Kalau yang black Ini 100 ribuan Bang 100 ribuan 100 ribu 100 ribu ya Kalau ukurannya sama Seperti yang Ijo nih Berapa nih yang black Lebih mahal atau sama Lebih mahal Berapa kalau ukuran Seperti yang hijau nih Black Ukuran yang black Segini bisa sampai 500 ribu Nah teman-teman nih ya Tadi Bang Pali udah bilang Kalau untuk Black nih yang saya pegang Ini kan kisaran harganya 100 ribu ya Bang Tapi kalau sandainya Besarnya seperti ini Yang hijau Dia bisa mencapai 500 ribu ya Sedangkan yang hijau Sendiri ini harganya 200 ribu Nah Bang Bari Ini Bang Bari Kan banyak nih bibitannya Kalau Bang Bari sendiri nih Cara memperbanyak lah Selain di potong pucuk Ada di Apa yang lagi Bang biasanya Ada juga yang kita Dengan cara stack down Bang Stack down Bisa gak kita Coba praktekin untuk Cara memperbanyak Dengan stack down Dan potong pucuk Boleh ya Nah teman-teman Ini kita mau lanjut ya Untuk cara memperbanyak Sansi pera dengan Potong pucuk Dan stack down ya Tapi di part kedua Nah buat teman-teman Nantikan ya Video berikutnya Untuk cara memperbanyaknya Salam Lestari Salam Hijau Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax